Penanda tanganan nota kesepahaman antara Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan, dan Kepolisian Republik Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Auditorium BPK diikuti juga secara virtual oleh sebuah perwakilan provinsi termasuk Sulawesi Utara Selasa Siang. Nota kesepahaman tersebut berisi tentang kesepakatan kerjasama dalam rangka pemeriksaan, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian negara, daerah, atau unsur pidana dan pengembangan kapasitas kelembagaan. Bertempat di Aula BPK Perwakilan Sulut, Pimpinan BPK Setempat, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Wakapolda Sulut menyaksikan penanda tanganan nota kesepahaman yang ditanda tangani Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Kapolri Jenderal Idam Asis, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin, serta disaksikan Ketua KPK Komjen Pol Firly Bahuri. Komitmen yang sama juga ditunjukkan BPKP, Kejaksaan Tinggi, dan Polda Sulut dalam pertukaran data dan informasi, pemeriksaan investigatif, perhitungan kerugian negara, penyukuhan hukum, maupun bantuan pengamanan. Alpanggirnya ini salah satu prosesan yang sangat luar biasa, para pemeriksaan milion kita, kita bersinergi ke Indonesia dalam rangka melakukan, apa, tentu kita laporan keuangan ini, sehingga kita bersinergi dalam hal penangkatan hukum dan pemeriksaan pemeriksaan korupsi. Sebetulnya ini sulit para pemeriksaan yang dipilih, diantara pemeriksaan yang lain, sebetulnya memang pemeriksaan utara ini cukup banyak yang dipasang, ini penanganannya agak-agak lambat, dalam arti untuk tinggal lanjutnya, dipakmur sederhana di Indonesia, karena pemeriksaan arahan pemeriksaan yang terjadi dengan baik, menandatanganan nota kesepahaman antar tiga lembaga negara ini, diharapkan dapat membangun sinergitas dan upaya pencegahan kerugian negara, dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Stefan Potabuga melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.